Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Cahya selamat pagi teman teman semoga semuanya diberi kesehatan diberi kelehancaran rezeki dan tentunya harus semangat ya teman teman oke di video kali ini saya akan sharing ya teman teman akan berbagi pengalaman tentang service single din atau ini power mobil ya yang berada di dashboard teman teman nah disini sudah saya perateli sudah saya perbaiki nanti akan saya jelaskan untuk kerusakannya ya teman teman nah kemarin gak sempat bikin video perbaikan ini karena menurut saya sedikit rumit ya teman teman nah disini saya coba akan jelaskan mengenai tentang bagaimana cara saya memperbaiki single din ini ya teman teman oh iya disini untuk tipenya atau mereknya itu acoustic nah ini di casing penutup depannya oke teman teman langsung saja kita awali dengan kerusakannya ya kerusakan awal kata pemiliknya disini mati total dikarenakan salah nancepin katanya teman teman terus juga keluar asep jadi ini tuh sempat keluar asep atau apa ya kalau bahasa jawanya itu beluk ya teman teman asep putih keluar dari single din ini nah ternyata setelah di cek teman teman setelah saya masukin pakai adapter 12 volt disini 12 volt sudah saya set ternyata kemarin mati sempat mati ya teman teman akan tetapi di jalur supply nya atau di jalur ini B plus B plus sama ground nah di jalur B plus sama ground yang kabel merah sama hitam itu alhamdulillahnya dia tidak terjadi konslet ya teman teman dia tidak terjadi konslet nah bagaimana cara saya mengetahui tidak tidak konslet nah caranya seperti ini teman teman pakai AVO analog kali 1 ohm tes pen negatif pada AVO analog kita kasih ke kabel B plus atau kabel ACC ya B plus ya teman teman nah seperti ini ini tes pen negatif kita kasih B plus B plus nya single din nah untuk tes pen warna merah kita kasih ke negatif atau ground nah disini kali 1 ohm AVO analog tidak berjalan ya berjalan hanya sedikit teman teman nah ini berarti menandakan si supply nya atau di rangkaian supply nya rangkaian supply itu yang mana mas rangkaian supply itu yang ini ya teman teman ada diode disini diode besar untuk supaya kalau terjadi apa salah pemasangan ini sebagai pengaman nah rangkaian supply itu yang ini teman teman nah ternyata di rangkaian supply nya ini alhamdulillah kemarin tidak konflat ya teman teman jadi caranya seperti itu kita sekali lagi AVO analog tes pen negatif kita kasih B plus terus tes pen warna merah kita kasih ke negatif atau ground kali 1 ohm jarum AVO tidak boleh mentok ke kanan nah disini bergerak sedikit berarti tandanya di rangkaian supply masih normal teman teman nah lanjut lagi teman teman kemarin saya tancap pin 12V dari adaptor nah kemarin tidak nyala ya untuk layarnya layarnya disini tidak nyala teman teman nah disitu saya sempat kebingungan kok tidak nyala ya teman teman padahal tegangan supply normal terus disini nah disini ada kaki kaki pada layar ini ya teman teman ini itu terdapat tegangan 5V 5V terus disini ada diode center nah disini teman teman disini ada diode center diode center disini tidak tidak konflat dan juga mengeluarkan tegangan 5V kurang lebih 5V teman teman nah berarti disini tegangan sudah muncul semua jadi tegangan normal tetapi layar tidak nyala ya teman teman nah setelah saya pakai incahaya saya center saya pakai incenter di di atasnya sini kemarin itu sempat menyala ya teman teman jadi jadi seperti ini jadi layar ini gelap layar ini gelap agar tetapi ketika saya sentrongin saya sentrongin pakai lampu center ternyata muncul angka yaitu pada mode radio ya teman teman nah terus disini juga sudah layar sentuh ya teman teman nah disini tipe akustik ac 6907 tin disini sudah layar sentuh teman teman nah setelah saya sentuh mode di layarnya ini berubah jadi BT terus saya pencet mode lagi berubah jadi AU saya tancapin USB nah disini ada modul USB saya tancapin modul USB itu ternyata modul USB nya menyala menyala dengan normal ya teman teman terus saya puter potensio nah disini ada potensio volume saya puter volume itu juga respon ya teman teman respon maksudnya itu volumenya naik volumenya turun nah seperti itu nah berarti saya simpulkan bahwa single din ini itu normal akan tetapi ya cuma layarnya gelap nah apa sih yang menyebabkan layarnya gelap itu teman teman yang kemarin sempat agak kebingungan sedikit ya agak lama memperbaikinya nah ternyata ada yang short ada salah satu komponen yang short di bagian supply nya teman teman agak tetapi ketika saya check tadi tidak ada yang konslet ya agak tetapi setelah dimasukin tegangan 12V saya pencet power lalu muncul angka di display ini di layarnya agak tetapi layarnya tidak nyala alias tidak ada lampunya ya teman teman nah ternyata ada komponen transistor SMD nah disini teman teman oke saya perjelas ada komponen SM ada komponen transistor SMD nah disini disini sudah saya ganti ternyata transistor SMD disini ternyata konslet ya teman teman konslet dengan ground nah apa sih yang menyebabkan transistor konslet dengan ground nah kemarin sempat saya ganti ya teman teman jadi jadi kemarin transistornya ini saya lepas saya ganti dengan transistor yang bukan SMD nah teman teman bisa nah teman teman bisa perhatikan disini saya ganti transistor biasa nah disini transistornya itu tipe C945 teman teman nah kenapa saya memilih transistor C945 karena disini tegangannya itu positif ya teman teman nah jadi kalau tegangannya positif kemarin disini saya ukur tegangannya itu 12V plus yaitu positif 12V nah kalau tegangannya itu positif itu kemungkinan besar transistor disini itu menggunakan tipe C tipe tipe C945 tipe C1815 nah seperti itu atau tipe D400 nah seperti itu ya teman teman kalau misalkan disini itu tegangannya negatif 12V nah disitu baru saya menggunakan tipe A ya teman teman bisa tipe A733 tipe A1015 ya teman teman pokoknya tipe A nah setelah saya ganti tipe C kemarin sempat keluar asap ya teman teman langsung jarak 10 detikan setelah saya setelah saya masukin tegangan 12V jarak waktu 10 detik langsung keluar asap teman teman nah ini untuk transistor yang saya ganti kemarin yang keluar asapnya oke nah disini teman teman bisa perhatikan disini kemarin saya ganti tipe C 23 berapa ini kemarin saya agak rupa ya teman teman tipe sudah kan tipe C 23 23 38 kalau gak atau C 23 37 ya teman teman ya pokoknya saya ganti tipe C seperti ini selang 10 detian itu langsung kebakar keluar asap teman 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 bisa perhatikan disini transistornya itu langsung cacat ya nah disitu saya sempat kaget ya teman teman kenapa kok saya masukin tegangan 12V langsung keluar asap teman teman disini kayak istilahnya itu gak kuat ya teman teman nah setelah saya cek lebih lanjut ternyata disini masih konslet dengan ground jadi transistor ini saya lepas di kaki yang sebelah sini kaki yang mengarah ke ini transistor SMD ini itu masih konslet dengan ground nah transistor ini saya lepas ternyata jalur yang mengarah ke transistor ini masih konslet dengan ground apa sih yang menyebabkan konslet dengan ground ternyata setelah saya turut itu masuk ke sini masuk ke panel depan ya teman teman nah ternyata yang konslet yaitu bagian elko teman teman nah disini ada elko kemarin ukurannya itu 16V 47V ya teman teman disini nah untuk elko nya itu ini teman teman kemarin yang konslet nah ini elko nya itu 47V 16V ini konslet dengan ground alias elko ini bocor ya teman 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 oke saya tes saya teskan terlebih dahulu cara saya mengetesnya itu x1 ohm elko x1 ohm itu jarumnya itu tidak mentok ya teman teman oke disini saya tes untuk elko nya yang konslet ya elko smd x1 ohm teman teman nah disini untuk pengetesan elko x1 ohm itu harusnya jarum avho itu tidak mentok ya teman teman akan tetapi disini itu mentok ke kanan oke nah teman teman bisa perhatikan disini itu mentok atau bisa dibilang elko nya ini konslet ya teman teman konslet konslet teman teman ini yang menyebabkan kenapa kemarin saya ganti transistor langsung ganti transistor itu langsung terbakar ya teman teman nah setelah saya lepas untuk elko yang konslet ini saya ganti dengan elko biasa ya teman teman dan ini ukurannya itu kecil 25 volt 33 micro teman teman bentuknya atau bentuknya seperti ini ya teman teman setelah saya ganti elko 25 volt 33 micro dan juga disini saya ganti C945 alhamdulillah langsung menyala ya teman teman untuk layarnya atau display nya ini langsung menyala dan normal teman teman menyalanya itu nah oke teman teman disini langsung saya akan tanjepin tegangan 12 volt dari adaptor disini sudah saya set ya teman teman disini sudah saya set 11,8 kita naikkan sedikit oke 12 volt kita akan lihat untuk menyalanya single din ini ya teman teman 12,7 ya teman teman oke disini kemarin itu langsung nyala ya teman teman langsung nyala akan tetapi enggak enggak apa ya enggak on harus dipencet tombol power oke saya akan tanjepin ke ini 12 volt nah disini langsung menyala teman teman alhamdulillah langsung menyala untuk kondisi single din akustiknya nah disini saya pencet ini saya pencet tombol power nah disini ada tombol power ya disini saya pencet langsung muncul angka 87,5 FM nah disini tipenya itu radio ya teman teman tipenya radio nah sekarang saya akan puter puter volume nah disini volumenya juga berfungsi ya teman teman disini volumenya 41 disini untuk volume juga berfungsi teman teman nah sekarang saya akan tes layar sentuhnya ya teman teman oke disini hati hati nah disini saya sentuh nah disini tipe atau modenya saya sentuh nanti akan pindah ke mode BT nah disini pindah mode BT pindah mode AUK ya teman teman pindah mode FM atau radio pindah mode PT pindah AUK nah disini saya coba tancapin USB modul USB ya teman teman nah ini modul USB nya saya akan tancapin kesini kita lihat untuk responnya ya teman teman dan alhamdulillah disini untuk modul USB nah disini modul USB sudah berjalan dan juga sudah normal ya teman teman sudah menyala dengan normal oke saya lepas dulu untuk USB nya saya matikan terlebih dahulu ya biar aman teman teman ya nah jadi seperti itu teman teman untuk perbaikan single din tipe acoustic ini ya teman teman nah jadi ada beberapa komponen yang short kemarin yaitu berupa elko elko smd ini yang letaknya itu di panel depan teman teman panel depan itu yang ini nah disini teman teman bisa perhatikan nah setelah 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 saya ganti tipe elko biasa ya elko biasa alhamdulillah juga alhamdulillah sudah bisa normal teman teman dan disini untuk penggantian transistor tipe C945 juga sudah normal ya teman teman nah oke teman teman untuk perbaikan atau sharing video kali ini sampai disini semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati Terima kasih.